pengantar mengenal, tapi kalau untuk akutansi manajemen khusus untuk untuk manajemen perusahaan sendiri jadi untuk pengolah perusahaan, bukan untuk bukan untuk stakeholder eksternal ini yang lain sudah tinggal, yang pakai nama pengantar akutansi ada ada tiga kalau nggak salah yang tadi yang pengantar akutansi pertama, sudah saya catat tadi mbak, siapa ya, mbak Yeni eh, bukan, mbak Yeni itu yang nomor top coba tadi yang pengantar terus ada juga yang namanya akutansi biaya itu lebih fokus ke ketika di perusahaan manufaktur ketika mau bikin barang bikin produk itu memerlukan biaya apa aja itu akutansi biaya kalau akutansi perpajakan nah ini, oke mbak Nuro ke Maria yang belum kecatat ntar ya oke, Mbak Nuro ya ini, Mbak Kustia belum ya, Mbak Umi sudah sudah-sudah yang cuma pakai pengantar akutansi pengantar akutansi saja yang belum oke, oke saya lanjutkan ya di sini tadi sampai akutansi perpajakan kalau akutansi perpajakan ya berhubungan sama pajak itu biasanya ada mata kuliahnya sendiri tapi nggak tahu di sini, di UT ada nggak untuk jurusan akutansi mungkin biasanya lebih detail terus kalau untuk akutansi anggaran gimana caranya menganggarkan keuangan anggaran pernah ada yang tahu anggaran nggak jadi untuk pernah dengarkan kayak DPRD bikin anggaran penggunaan APBN nah itu biasanya untuk setahun ke depan kinerja pemerintah itu apa aja dianggarkan atau kinerja perusahaan setahun ke depan mau ngapain butuh dana berapa nah itu itu dianggarkan itu namanya akutansi anggaran anggaran rumah tanggal ya sudah sudah mbak Siti masika terus akutansi pemerintahan ini berarti pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah terus kalau sistem akutansi ini sistem informasi biasanya ini mengenai kan karena sekarang sudah jaman teknologi sudah canggih jadi pencatatannya menggunakan komputerisasi itu sistem informasi akutansi terus ada yang akutansi sosial ini yang berhubungan sama kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan kayak CSR gitu karena kan udah banyak kan misalnya perusahaan ikut menyumbang apa perusahaan perusahaan membantu menanam pohon misalnya atau apa pernah denger kan corporate social responsibility ada yang pernah denger gak CSR saya membantu korban banjir perusahaan apa nah itu kan penting saya sekarang di Indonesia juga sudah diatur oleh undang-undang jadi setiap perusahaan itu harus harus peduli pada lingkungannya terus yang terakhir auditing ada yang pernah tahu auditing itu apa gak adakah yang pernah tahu auditing itu apa terakhir Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kenapa kok perlu diperiksa laporan keuangan Siapa yang meriksa laporan keuangan Siapa yang meriksa laporan keuangan Benar takut dikorupsi Bapak Bapak siapa Auditor Bapak kepala Kepala siapa Kalau kepala perusahaannya Presidennya Kan sama aja bohong Jadi dia yang melaporkan Laporan keuangannya sendiri Memeriksa laporan keuangannya sendiri Auditor ini biasanya ada auditor internal Ada auditor eksternal Jadi dari dua Jadi untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat perusahaan itu Sudah sesuai dengan Apa yang terjadi sesungguhnya Jadi misalnya transaksi pembelian apa 5 juta Apakah sudah sesuai dicatat benar-benar 5 juta Untuk pembelian apa Itu fungsinya auditor Jadi untuk memeriksa apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan kenyataannya sesungguhnya atau enggak Akuntan publik Iya Auditor eksternal itu biasanya di akuntan publik Akap Eh AKP Ya KAP kok AKP Kantor akuntan publik Nah itu yang bagian memeriksa laporan keuangan Prosesnya namanya auditing Oke Itu biasanya Lama proses memeriksa laporan keuangan Kalau yang mau ter Yang tertari jadi auditor Bisa Bisa lihat di KAP Ada kursusnya kayaknya Kalau enggak Ada apa enggak Biasanya kan kalau di KAP KAP itu ada yang bikin kursus perpajakan Atau kursus apa Kalau yang pengen belajar lebih lanjut Bisa disitu Terus disini lanjut ya Peranan akuntansi dalam perusahaan Iya mbak Sudah mbak Tadi ini sudah Kok pas salah tadi Oh sudah Bisa sebagai alat perencanaan Untuk mengetahui berapa jumlah uang yang harus dibayar Kapan jatuh temponya Dan kepada siapa harus dibayar Jadi kayak Biar tahu Misalnya punya utang sekian Siapa yang Kan kadang perusahaan menjalankan Usahanya kan butuh Dana yang banyak Nah makanya Biasanya bisa Berhutang ke Beberapa kreditur Atau misalnya Utangnya Beli barang Tapi kredit Nah itu Jadi harus tahu Kapan jatuh temponya Kapan waktunya bayar Itu fungsinya Terus sebagai alat evaluasi Untuk membandingkan Antara pelaksanaan Sejumunya Dengan tujuan yang dilancarkan Apakah sudah sesuai Atau enggak Kira-kira untuk tahun ke depannya Harus seperti apa Itu fungsinya Oke Nah Disini untuk konsep Dasar akuntansi Ada dua Yaitu konsep entitas Kayaknya loh Salah Lebih Yang pertama Tunggu Disini Yang pertama Konsep entitas usaha Jadi aktivitas bisnis Dicatat terpisah Dari aktivitas pemilik Kira-kira Kenapa kok harus Seperti itu Kenapa kok Aktivitas bisnis Dicatat terpisah Dari aktivitas pemilik Itu namanya Konsep entitas usaha Atau bisnis Entity kok Kenapa Ada yang tahu Kira-kira kenapa Kok aktivitas bisnis Dicatat terpisah Dari aktivitas pemilik Yang enggak pernah Jawab Jawab ya Kembah google Nggak boleh kembah google Dilarang kelas Kembah google Di saat kelas Nanti aja Kok sudah selesai Disini Diskusi Sesuai Yang dipahami dulu Jangan enggak apa-apa Biar tahu Keuntungan usaha Yang lain Ada yang mau berpendapat Ayo Ayo Menjadi Pembanding Pembanding Apanya yang dibanding Ini ada 16 orang Ayo jawab Semua 16 16 orang 16 orang